126 ini berarti sekitar 100 ini menembak curi-curi aja hmm, kena kena sekitar 100 100 meter ini point brother, long rank point selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rencana kita masuk cari apa ya om? mudah-mudahan dapat ya big game karena informasi dari om om Erudin mantap, mudah-mudahan dapat perjalanan sekitar 50 menit mudah-mudahan gelombang amang angin tidak kencang jadi bisa selama sampai tujuang ini kita berangkat jangan setengah enang oke po, kami jalannya makasih banyak sampai ketemu nanti dan sukses amin amin sini aja di tarik sini aja di tarik sini aja di tarik gak sama masing mobil nih suriak iya, lebih cepatin ya apa, lebih cepat lebih lambat turun dari perahu langsung disambutin banyak sekali nih disini ada sekitar 20 ekor nih coba kita tes nanti pakai part DS atau kita cek dulu ya pakai part ya kita cek dulu lah tuh banyak banyak yang beli disini astaga oh, selesai sudah gue hantar malam ini eh, turun-turun lagi astaga bermalam disitu astaga, bermalam disini tante belum, itu sudah ada mungkin satu bulan ini ini, nemak dari jam berapa nih sendiri iya ngeri sendiri bapak ya panennya apa itu tante kular air kular air itu udah atas gak apa-apa itu ditangkep berani kalau om Fran tangkep woy, makan aja ini nah oh, makan ikan deh tante makan ikan, iya kita kalau ngeluarkan sering dipegang-pegang aja woy, ini juga woy, gede ini gak apa-apa ya tangkepin ya gak apa-apa gak menggigit oh, woy, gak susah bapak 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 makan di anak mana mau juga gak menggigit ini bilang tante gak menggigit bilang om melengket giginya di tangan ini yang besar ini ya ini yang besar ini ya morning guys kita baru bangun dan ini suasana kita di empang luar biasa baru bangun di depan sudah banyak belibis yang menunggu yang kita makan pagi om merudih sama om 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 roti sumbu roti sumbu wow, kita sarapan dulu sebelum ini ya jalan ya oh, itu terbang-terbang itu terbang-terbang katanya tadi banyak disini cuman lagi terbang-terbang terus 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 cukup banyak ya ada aturan disini nih habis langsung itu langsung kemana orang ini langsung hilang aku langsung mantap oke, kita persiapan nembak dulu setelah makan karena belibisnya ini sudah bikin jari kita gatal sekali gas oke guys ini saya baru mau berangkat ke spot ke tempat sanggungannya bapak karena sebenarnya ini sudah jam 10 lewat biasanya kita start itu jam setengah 7 sudah jalan cuman cuacanya dari tadi mendung hujan makanya mager sempat kita tidur dulu tunggu cuaca agak panas baru kita jalan tapi ini sudah pas sih waktunya untuk jalan kita prepare oke kita siap kamera oke langsung kita jalan aja perhatian paling ini kita tidak terlalu banyak ambil buruan sih sekitar 5-10 ekor kalau sudah dapat kita balik disini buruannya banyak sekali kemarin waktu kita pertama kali datang di bagian sana itu sekitar 20-30 ekor satu rombongan dan itu ada sekitar 3-4 rombongan tadi pagi juga seperti itu banyak yang terbang-terbang cuman karena masih mendung jadi kita agak malas untuk shoot lightingnya masih kurang pencahayaannya masih kurang jadi kita agak malas bikin video kalau agak mendung-mendung gitu sekarang sudah agak cerah jadi kita mau jalan langsung ini oke unit oke kamera oke let's go to hunting oke guys kita jalan dulu tidak terlalu jauh tidak terlalu jauh cuman masih di empang yang sama ini empang kita disini nah belibis ada disitu empang sebelah tidak perlu terlalu jauh disini karena disini belibisnya melimpah melimpah ruah cuman kita solo hunting dulu tidak bawa caddy tidak bawa anggota kita jalan sendiri makanya agak rempung pegang tripod unit nempel disini kamera besar disini Nikon P1000 dan let's see bisa kita handle ini semua ya bisa lah masa tak bisa pemburuan terpulau kok ini single dong aduh ini baru segini kok sudah ngos-ngosan napas tua sudah kayaknya nih apa-apa napas tua yang penting jiwa masih muda kita kesana kita ambil jalan kanan jalan kebaikan mana tadi dua ekor yang turun disini terbang lagi kita cari kita cari jalan yang bagus kita cari posisi yang enak ini jarak dari sini sekitar 80 meter aduh dia agak waspada tenang tenang kita tidak langsung nembak kita mau rekam dulu ini kita pakai kamera Nikon P1000 untuk pengambilan jarak jauh aduh atasnya atasnya re mungkin itu jarak-jarak 90-an kayaknya tadi tuh bukan jarak 109 karena rumput belakang jarak 109 dia jarak 90-an makanya lari pelurunya tuh ke atas kelemahannya DS Part ini dia gak bisa baca jarak kalau di air ya buruan di air gak bisa baca jarak dia oke gak apa-apa kali ini kita miss sebenarnya buru-buru kayak gitu gak semua full yang saya tembak itu kena miss ada juga namanya kita pemburu kan malekat maut jadi gak semua buruan itu pasti kena oke next try yang penting kita sudah coba saatnya keliling lagi ke tempat yang lain mudah-mudahan di tempat lain kita ada rejeki disitu oke guys kita lanjut perjalanan bagi cari spot sanggungan spotnya bapak baru kita gas lagi hunting karena ini sudah tengah hari sekarang kita mau cek spot big game tadi om Herudin sama om Asder sudah pasangkan umpan kulit nangka yang kita beli kemarin yang kita siapkan ternyata kita putar jauh brother kelihatan aja dekat belok-belok pematangnya jauh sekali mutar tapi gak apa-apa coba kita kita putar aja sudah berapa kali mutarin om 2 kali sudah 2 kali 5 kali lagi om jadi 7 kali tawaf naik haji kita banyak untuk kedoban sedih ya sedih ya 2 kali ini 2 kali ini 2 kali ini 2 kali ini mantapnya Pintar dia Langsung double kill Dua-duanya Mantap Double kill dua-dua Jarak 80 meter DS part memang enak sih Selesai Kita sambil jalan-jalan Kita sambil jalan-jalan Ke spot Buruan yang big game Tapi di pinggir jalan ini Karena banyak sekali beli bis Kiri kanan makanya kita 4 ekor disitu Tadi Om Fran patroli duluan Mimba dua disini Terus kita lagi double kill lagi disini Emang mantap sih DS part ini Tinggal masukin data Kemudian kita range fender Selesai langsung balisti kalkulatornya bekerja 80 meter turun dua dot Berapa dot tadi tuh Kita shoot sesuai dengan arahan DS part ini Langsung Chaus Dua ekor double kill Mantap Mantap Pagi-pagi sebelah disini ya Ya Pukar ratusan disitu Sapi ini juga lumayan ini Tempat dia lari ini Iya Kalau diusir lari disini Mantap Babi belum ketemu Besarkah babinya disana Mas Dar Yang muncul disini Kayak drum Iya kak Mudah-mudahan ada muncul nanti keluar ya Nah itu makanya kita mau nanan-nanan disini Kita nggak bisa itu Karena cungkilin semua Masa Nakal juga deh ya Apa biasa nak cungkil disitu tuh Apa kita tanam ke disitu Mas Dar Itu ano Kita eksekusinya nanti Paling yang Impact Pake part DS 35 itu Untuk test Cek jarak Sama ngerekam Tapi kita eksekusinya nanti pakai Remington model 700 Remington M700 memisnya, bukan memis ini, peluru pakai 223 seperti ini, 556 pakai slug, karena ada hollow point di depannya, dia sistemnya ball action, single, satu-satu tapi diisikan ini magasin tanam, diisikan ada 5 butir peluru dalam sini pakai 60, pakai elemen helix elemen helix ini sudah lebih dari cukup untuk ditaruh di CNP, karena dia tahan triquilom ya, jujur kalau untuk berburu sama lomba, biasanya aku pinjam punya Om Franz, karena akurasinya luar biasa, mantap kali modelnya juga simple ringan banget, 3 sama tele, 2 kilo lebih terus nempel di pipi itu enak banget kalau jarak ini, 0 nya jarak 100 kalau 200 meter kita klik 8 kali, kalau 300 meter klik 14 kali, itu 0 sudah itu, kemarin terakhir saya pakai di lomba lomba apa kemarin itu, Pandang Cup ya Pandang Cup 2022 eh, 2023 di di mana? Dondang di lapangan tembak modern Dondang Kute Kertenegara, Kalimantan Timur nembak plat babi sama HPR 100 sama 300 meter guys, barusan kita habis monitor bibis, kenapa sih tadi pagi siang itu banyak sekali Om ya, sore nggak ada ternyata sore dia berkumpul di sana banyak sekali ada, ada aja dan kita mau shoot dulu sebenarnya di sana banyak dan di depan kita ada 3 ekor mau di shoot langsung atau diambil kamera dulu ambil kamera dulu ya biar bisa lihat 3 ekor ya brother oh, 2 jenis 1 piolo 2 merah cantik ya oh, mulai terusik mulai terusik ya oke deh, kita gas aja langsung ya sebelum dia terbang nanti terbangnya salah 126 ini berarti sekitar 100 100 lah ini nimbak curi-curi aja bismillah hmm, kena kena sekitar 100 meter ini point brother long rank point wah, banyaknya terbang tuh sayang ya lawan matahari wah, banyak terbang guys keren kita ambil yang mana lagi ya kayaknya ada yang turun di depan kita nih kita cek jalan yuk satu jauh banget 100 lebih malas kita pergi ambil disana akhirnya ada lagi yang turun tuh oke, kita lanjut lagi guys jalan kesana gulang balek 2-3 kilo dengan kaki mantap kita keliling aja hari ini edisi kita ngerambuh jadi kita gak nyanggung keliling kita gas itu sana tembakan lagi ah, itu sana dia dengan bawang sekarang kemudian selamat menikmati selamat menikmati tembakan lagi itu sana dia 95 meter selesai bola bola selesai bola bola langsung padahal tadi yang dekat kita mau tembak yang dekat mau tembak cuma terbang duluan dia kecil yang beli bispiolo ternyata di belakang ada 2 yang paling besar dan sia-sia memang DS part 3570RF ini luar biasa balisti kalkulatornya akurat sekali ada lagi bro kita tes hajar enak semua ini angin lumayan teduh depan atau belakang kena bawahnya hampir double kill hampir aja double kill belum beruntung tidak cek lagi depan besar kau coba lihat mantap gede ini spot ini spot andalan ini spot andalan ini brother terima kasih Sub indo by broth3rmax